Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya Bagaimana cara mengatasi download yang terpost atau terstop Saat kalian menjalankan game lain di Steam gitu Jadi misalnya kalian lagi download atau mungkin kalian baru beli deh Misalnya baru beli Cyberpunk misalnya dan kalian beli gitu ya Dan kalian download gitu untuk Cyberpunknya Tapi kalian sambil nunggu kalian main game lain gitu Tapi tiba-tiba gamenya tuh untuk Cyberpunk ya Yang kalian download itu prosesnya tuh tidak maju gitu Jadi gamenya tuh ya kestop gitu downloadnya Dan untuk cara mengatasnya sebenarnya kalian bisa buka gamenya Kalian bisa alt-tab, kalian bisa lanjut downloadnya Dan kalian jalanin lagi game yang lagi kalian mainin Misalnya R7 atau R64 atau apapun lah gitu Tapi menurut saya itu ribet gitu dan tidak simple gitu Jadi kalian bisa coba untuk ke Steam gitu Memang kalau kalian misalnya main gamenya game offline ya semuanya kayak saya gitu Kalian bisa coba ke settings dan kalian bisa ke downloads Dan disini untuk yang download restrictionnya Kalian bisa checklist aja untuk yang download during gameplay gitu Jadi walaupun kalian lagi main kalian bisa langsung download aja gamenya Tanpa kalian harus alt-tab, kalian un-post Terus kalian alt-tab lagi untuk main gamenya Dan jujur menurut saya itu ribet gitu Nah tapi kalau kalian misalnya itu bermain game yang library-nya tuh full offline semuanya Kayak saya misalnya nih Ini gamenya saya nggak ada, game online gitu Paling kalau saya main game online itu MHW Tapi saya main MHW di PS gitu Dan saya sekarang udah nggak main sih Dan untuk misalnya untuk game offline gitu ya Misalnya kalian cuma satu gitu untuk game offline-nya Kalian bisa pilih gamenya dan tinggal kalian klik kanan aja Terus kalian klik properties gitu Tinggal kalian klik yang tab update gitu Dan sini nanti akan ada pilihan untuk yang background downloadnya Kalian bisa pilih yang always allow gitu Kalau kalian misalnya memang bermain game offline gitu untuk gamenya gitu Tapi kalau kalian misalnya bermain game online Misalnya persona 4 ini Atau jangan persona 4 deh Misalnya MHW gitu Kalian misalnya main online gitu Dan kalau kalian pilih yang always allow background downloads Nanti ya gamenya bakal ngelag gitu Nanti kalau kalian misalnya main online ya nanti ping-nya bakal ancur gitu Kecuali mungkin kalau kalian misalnya main MHW-nya tuh solo gitu Atau mungkin offline ya nggak online gitu Ya mungkin kalau kayak gitu nggak jadi masalah gitu Nah jadi cukup segitu doang sih untuk videonya Kalau kalian misalnya library kalian semuanya offline Kayak saya kalian bisa ke Steam Terus ke yang global settings yang tadi gitu Kalau kalian misalnya cuma ada satu gitu Untuk yang game offline-nya gitu Kalian bisa klik yang persona 4 golden atau game kalian gitu Kalian bisa klik kanan Terus kalian pilih yang allow background downloads gitu Karena kalau kalian misalnya setting semua pukul rata gitu Pukul rata yang kalian bisa mengizinkan download Kalau kalian lagi main game online dan kalian lupa Itu ping-nya bisa ancur gitu Dan mungkin kalau kalian misalnya main Dota Atau mungkin CSGO CSGO bisa di-kick gitu Kalau ping-nya kalian ancur gitu Dan mungkin karena kalian cupu juga ya Jadi kalau ping-nya ancur ya Susah juga gitu ya Jadi jago gitu Ya kemungkinan bakal di-kick gitu Dan ini cukup segitu doang sih Untuk videonya dan text browsing Bye-bye Bye-bye